Intro Saudara, cuaca terik memang paling pas untuk menikmati minuman segar. Di kota Bandar Lampung ada sebuah kendai yang menyajikan beragam olahan kelapa muda. Seperti apa rasanya? Yuk kita coba! Buah kelapa muda, siapa yang tidak menyukainya? Buah dengan banyak manfaat baik bagi kesehatan tubuh ini cocok dikonsumsi dalam kondisi apapun, terkhusus di waktu siang hari saat cuaca terik sebagai pelepas dahaga. Lampung merupakan salah satu wilayah dengan penghasil buah kelapa terbaik. Tak heran jika tidak sulit mendapati penjual buah degan di provinsi dengan julukan tapis berseri ini. Memanfaatkan hal itu, Miss Wandi, seorang pemuda di Bandar Lampung, memulai ide bisnis dengan membuka kendai yang menawarkan beragam minuman dengan bahan baku buah kelapa muda. Kendai yang ia beri nama Esteler Omnis 1345 ini menyajikan beberapa varian minuman, seperti es degan alpukat, es degan nangka, esteler original, dan esteler durian dengan tambahan perasan jeruk nipis di atasnya. Rasa manis dan tekstur lembut dari kelapa muda yang dicampur dengan buah-buahan segar, membuat esteler ini selalu ramai didatangi pembeli. Ya saudara, ternyata tak salah di siang hari ketika cuaca terik, menikmati kesegaran es kelapa muda yang dicampur dengan berbagai buah-buahan seperti alpukat dan durian ini bisa meningkatkan mood kita menjadi lebih baik lagi. Setiap harinya, Miss Wandi mengaku bisa menghabiskan 100 hingga 120 buah kelapa di dua outletnya yang berlokasi di Wai Kandis dan Wai Halim, Bandar Lampung. Dari usahanya ini, ia juga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi sejumlah pemuda yang ia berdayakan. Harga di kami tentunya terjangkau, gak mahal-mahal. Esteler durian di kami cuma harga 20 ribu. Sementara mungkin kalau udah masuk mal itu udah 35-45 kan. Jadi manfaatnya banyak juga ke masyarakat juga. Mereka bisa dapat harga yang lebih murah dengan porsi yang pas, standar, istilahnya standar mola gitu. Harganya murah, manfaatnya lebih banyak juga ke masyarakat kan gitu. Untuk bisa menikmati beragam menu dari olahan buah kelapa muda ini, Anda hanya perlu merogoh kocek mulai dari 6 ribu hingga 20 ribu rupiah saja. Pengunjung mengatakan kualitas dan rasa buah layaknya di resto namun memiliki harga kaki lima. Harganya ya menurut saya sih worth it ya, karena emang kualitasnya bagus terus rasanya juga enak. Kan kita juga habis UTS ya gitu, habis pusing gitu. Jadi katanya beli es aja gitu, es di mana yang enak ya gitu. Esteler nih dekat MBK tuh enak, Oh yaudah, jadi kita kesini gitu, rekomendasinya kesini gitu. Kedepan, Miss Wandi selaku pemilik kedai Esteler Omnis 1345 berharap usahanya bisa terus berkembang hingga mampu menambah karyawan. Ini tentu bisa membuka lapangan pekerjaan dan usahanya bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih telah menonton!